Intro Setelah sempat dilakukan pencarian selama 5 hari, tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI, dan Pori akhirnya menemukan jenazah Endang Kurnia yang sehari-harinya berprofesi sebagai penyedia jasa penyeberangan dengan menggunakan perahu eretan di Kecamatan Cikesal. Musibah yang menimpa Endang Kurnia diketahui terjadi pada Jumat pekan lalu. Saat kejadian, Endang diketahui sedang menyeberangkan dua penumpang. Diduga akibat arus sungai Ciujung yang deras, perahu eretan milik Endang terbalik. Dua penumpang berhasil selamat, namun Endang hanyu terbawa arus sungai. Jasad Endang Kurnia ditemukan di wilayah Kecamatan Carenang atau berjarak sekitar 21 km dari tempat kejadian. Setelah dievakuasi, tim Basarnas langsung membawa jasad korban ke rumah sakit dan diserahkan ke pihak keluarga. Selain melakukan pencarian dengan menggunakan perahu karet, tim Sargabungan juga melakukan penyisiran di tepi sungai. Korban telah berhasil diketemukan dalam keadaan meninggal dunia kurang lebih sekitar 21 km dari LKP. Wadapun tim Sargabungan yang terlibat dalam pelaksanaan korban sesar hari ini, dari unsur TNI Pokri, kemudian dari unsur BWD Kabupaten Serang dan juga Provinsi Banten, Tagana Kabupaten Serang, Sar MTA, dan unsur PMI, dan juga beberapa masyarakat yang terlibat. Endang Kurnia warga desa Panosongan Kecamatan Cikesal sudah menjadi penarik perahu eretan sejak 10 tahun yang lalu. Hingga saat ini, perahu eretan masih banyak diminati warga untuk menyeberangi Sungai Ciujung di Kecamatan Cikesal karena tidak ada jembatan di sekitar lokasi. Ariel Maradus melaporkan dari Kabupaten Serang, Banten.